Dalam rangka peringatan HUD ke-9 Kalimantan Utara, pada Sabtu 23 Oktober lalu, Lantamal 13 Tarakan melaksanakan kegiatan vaksinasi dan pekitan masal di Tanjung Palas yang dihadir langsung Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang. Zainal Arifin Paliwang mengatakan dirinya mengapresiasi kegiatan yang digagas Lantamal 13 Tarakan di mana dirinya menilai kegiatan dalam rangka peringatan HUD Kalimantan Utara tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal di Tanjung Palas Utara. Selain melakukan kegiatan vaksinasi dan pekitan masal, kegiatan pemeriksaan Katarak juga dilakukan di mana pihak Lantamal 13 Tarakan akan memfasilitasi operasi Katarak di Rumah Sakit Angkatan Laut Ilias Tarakan bila kondisinya perlu segera mendapatkan penanganan. Kedua kegiatan di SP7 yang diperakarsai oleh dalam Tamanal 13 yaitu sunatan masal dan vaksin. Ada satu tambahan untuk memonitor yang ada gejala Katarak. Ini nanti yang Katarak kita akan bawa ke Rumah Sakit Ilias untuk dilakukan tindakan medis. Terima kasih telah menonton!